Terima kasih Terima kasih Isu pindah negara yang dilakukan Lizzy J semakin berhembus kencang Hal ini didasari oleh keputusan tak masuk akal yang diberikan BAM dengan skor sing selama 2 tahun Selain itu, sanksi BAM ini juga memicu kemarahan atlet-atlet dunia Uniknya sobat BP, selain Lizzy J ya ada juga pasangan ganda campuran Malaysia, Goson Huat dan Sefon Jamie yang baru saja dikeluarkan dari pelatas oleh BAM Dan tau gak apa yang terjadi pada mereka? Pasangan peringkat 13 dunia ini ternyata kini akan bergabung dengan salah satu klub Indonesia yakni Chen Rawijaya Hal ini terpampang nyata pada cuitan akun Twitter at Badminton Talk Nah, karena keputusan ganda campuran Malaysia inilah, banyak netizen yang menyarankan Lizzy J juga mengikuti langkah mereka Ini salah satunya sobat BP Sungguh saran yang masuk akal ya sobat BP Daripada vakum 2 tahun, mending ke Indonesia Bukan tidak mungkin kan, Lizzy J bakalan lebih gacor kalau latihannya di Indonesia Komentar kalian gimana nih? Nah, selain Indonesia, Lizzy J juga bisa bergabung di Padepokan Dubai, markaseng ranking 1 dunia Victor Axelsson Si bocah ajaib Lokianyo juga membeli tempat ini untuk lokasi latihannya Dan kabarnya, ia sekarang sementara menunggu keputusan Tentang kelayakannya untuk bermain dan memindahkan tempat latihannya ke Dubai Kabar baiknya, jika pemain 23 tahun ini tinggal di sana selama 1 tahun Namanya bisa dimasukkan oleh Federasi Bulu Tangkis Uni Emirat Arab untuk Turnamen Internasional Dan ia tidak harus mengubah keluarga negaraannya dan tetap bermain di bawah bendera Malaysia Walah-walah, rumit juga ya Jadi kesimpulannya begini sobat BP Jika ingin keluar dari hukuman, ada beberapa opsi yang harus dilakukan oleh Lizzy J Satu, kembali ke BAM dan menunggu skorsing 2 tahun selesai Atau dua, pindah ke negara lain Menarik untuk kita nantikan ya Apakah Lizzy J akan menyusul Victor Axelsen dan Lokian Yau kepada pokan Dubai? Atau kepada pokan Chandra Wijaya di Indonesia? Selain itu, netizen lain juga memberikan opsi agar Lizzy J pindah negara ke Singapura Seperti yang dilakukan Lokian Yau Terima kasih telah menonton!